Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore karena hari ini posisinya lagi sore nih apa kabar semuanya semoga sehat selalu kali ini saya akan nge-review RC model Hino nih handmade ini adalah buatan pertama untuk customer jadi setelah saya tiga tahun eksperimen di si pusho ya dan saya baru berani buka atau terima pesanan bagi yang minat dan ini adalah hasilnya seperti ini ini untuk skalanya 1 banding 12 jadi lebih besar dari RC skala 114 ya yang kebanyakan di pasaran seperti model Tamiya untuk harga ini harga tertinggi sih untuk model seperti ini karena ini kan ada variasinya ya ada topinya ada rabang samping ada lengkap sama apa namanya karpetnya nih karena ini permintaan customer mintanya seperti ini seperti mobilnya beliau ini ini model Hino Padang ya untuk spek tertinggi ini apa aja sih yang didapet ini dia untuk remote saya menggunakan bliski i6 ini untuk sound engine nya ya menggunakan GT power dari GT power charger digital balance untuk baterai nya sendiri nih baterai utamanya ini 5200 mAh dan ini baterai ini handmade nih buatan saya sebenarnya kalau dari paket spek tertinggi ini dapat dua 5200 sama 2000 mAh yang satunya lagi cuman saya penawaran buatan ke customer itu mau 2000 mAh pabrikan apa 10.000 buatan saya dan dia milih yang 10.000 ini nih ini lebih besar lebih berat juga ini untuk remote nya sendiri i6 charger baterai 2 jadi baterai nya totalnya 15200 mAh untuk serponnya ini menggunakan SPT 35 kg apalagi ya untuk ISC 320 ampere ISC untuk mesin transmisi gearbox planetary 2 speed untuk gardan ini yang spek tertinggi ini casingnya udah apa namanya udah dari metal ya udah saya buatkan dari metal ini dia nih ini gardan sudah metal ya dia sudah menggunakan apa namanya berisah campur oli jadi sudah pakai oli sudah pakai seal juga jadi nggak bocor ini dia gardannya ini untuk ban-ban handmade pelek juga sama handmade bak dari besi campur PVC seat ini ini untuk list ini nya sih udah pakai plat besi strip ya untuk lampu biasa maju mundur lampu mundur lampu rem lampu sen fungsi semua untuk ini stopper buat ngedam nih jadi kalau ngedam udah ke atas mentok full dia mati sendiri jadi nggak perlu lupa matiin dari remote untuk ukuran sendiri untuk 1 banding 12 ini dia lebar bak saya kasih 21,5 cm kalau untuk lebar keseluruhan ini kurang lebih sih 22 cm kalau untuk panjangnya sendiri ini total 70 70 cm ya panjangnya panjang sendiri 70 cm oh ya untuk tingginya ini tinggi 32 31,7 cm untuk tingginya untuk tinggi ban ini 9,5 cm tingginya 9,5 cm untuk tinggi ban sendiri handmade pelak juga handmade dari resin nah ini dari silikon rubber karet menggunakan bau 8 8 buah maksudnya bukan bukan yang pakai yang 10 ya cara buka kabinnya seperti ini ini ditarik diangkat ini dalamannya seperti ini jadi untuk modul sound engine disini sound engine modulnya sini ISC apa namanya ISC buat ngedam sama receiver untuk soundnya sendiri saya taruh disini untuk dinamo getarnya sebelah sana dan ini untuk DSC utama maju mundur disini saya sampen disini ini kelihatannya tertutup tapi ini ada bolong-bolongnya sebelah sana buat udara pertukaran udara ya pendingin ini dia udah saya pasang baterainya jadi posisinya seperti ini ini yang 5200 mAh saya fungsikan untuk dia kerjanya baterai ini cuman buat menghidupin serpo receiver sound engine sama buat ngedam serta lampu-lampu untuk yang 10.000 mAh sendiri ini khusus buat maju mundur aja jadi untuk maju mundur mesin utama ini ini baterainya yang 10.000 mAh jadi yang ini 5200 mAh untuk listrikan receiver sound engine servo sama buat ngedam jadi terpisah ya dan kenapa saya si Hino ini gak bisa pakai interior karena penuh sama mesin ini jadi mesinnya semuanya disini di dalam cabin karena ininya kan pingin rail nih ada apa namanya ada tanki ada apa namanya tabung ada miniatur aki nya jadi diusahakan real seperti aslinya jadi untuk spare part elektrinya gamuat sehingga saya taruh di ini di bawah kepala nih ini ini ada 3 soket yang dicolokin ya jadi yang ini untuk ISC utama maju mundur nih kalau yang ini ini untuk sound engine yang ini yang kecil sama ini juga nih ini untuk sound engine jadi ada dua ya ini buat menghidupin resi apa namanya si ISC sama ini buat sound engine jadi 3 power ya kalau mau ngunci kabin ini lagi tarik udah terkunci kita kembali ke samping kanan ini bahan kotor karena kemarin habis dites di tanah jadi mastiin buat bener-bener kuat apa tidak ini ada kendala apa tidak sebelum dikirim untuk samping kanan sendiri ini ada ceritanya ada miniatur tabung angin terus filter udara di cabin ini spekbornya sama ini ini miniatur aki nya ini miniatur aki nya saya fungsikan buat on-off nya buat on-off disini ada 3 nih jadi ini ISC buat ngedam ini sound engine sama ini buat ISC utama jadi ini semuanya harus nyala ini ada lampu indikator jadi kalau ini merah ini tandanya connect dengan remote seperti ini nah ini dia untuk kolongannya ya diusahakan sama saya serapih mungkin ini untuk model garden seperti ini ini kalau yang pusokan masih dari resin kalau ini sudah besi ini casingnya ini sudah ada olinya disini jadi buat tambah oli disini di atas bisa ada baut mau dibuka lewat sini juga bisa ini sudah ada seal nya sudah dipasang seal pasang lem jadi biar tidak bocor ini sudah saya kasih ban serep ini kopal kopal handmade karena saya tidak bisa pakai pabrikan karena ini asnya 8 mili untuk as kopal sendiri 8 mili dia sistem ding dong seperti ini dia tidak pakai apa namanya tidak pakai link karena ini terlalu pendek jadi susah untuk di kopalnya tapi seperti ini pun untuk daya apa namanya daya nge-pair nya dia stabil kuat juga kembali lagi ke as balok dan pair ini as balok seperti ini hanya menggunakan 4 buah baut tapi ini sudah kuat tidak bisa gerak karena di tengah sini ada baut 2 mili untuk penguncian pair ini supaya tidak kemana-mana yang masuk ke dalam as balok ini jadi ini fungsinya hanya cepit saja nge-press ini nge-press si pair ini untuk serpo sendiri saya menggunakan spt 35 kg ini untuk serpo mini nya saya menggunakan mg 90s untuk perpindahan transmisi gigi 1 netral sama gigi 2 ini mesin utamanya handmade jadi ini selain elektrik ini handmade semua ya skala 12 11 baut baunya ya mungkin seperti inilah kolongannya mungkin sekarang kita tinggal tes bagaimana cara mengoperasikan si RC ini cukup mudah sih terutama kita pasang dulu baterai yang disini yang tadi itu yang 10.000 mAh sama 5200 mAh kalau semuanya sudah tercolok baru kita nyalakan disininya tapi lebih baiknya kita nyalakan dulu remote nya ini ini saya pakai plus key 6 kalau plus key begini nih jadi pas saat nyala itu kita wajib yang switch ini ke atas semua sama ini tinggal ke bawah portal nya tuh ini sudah aktif kita tinggal aktifkan ininya ISC ini tandanya connect ini ISC yang ini buat maju mundur ini ini sudah connect ya ini sudah dalam kotarinya ini tandanya sudah connect kita tes dulu ini posisi ini saya netral jadi takut jalan ini sudah nyala sudah connect ya standarnya untuk gas maju mundur sebelah kiri untuk steering sebelah kanan ini sudah otomatis ya jadi kalau belok sen itu nyala ini buat ngedam buat ngedam jadi kalau ke atas ngedam ke atas ini buat ngedam ini buat turunnya tinggal muter lagi ke bawah ini untuk perseneleng gigi 1 ke depan gigi netral di tengah gigi 2 ke bawah ini untuk apa namanya untuk perpindahannya di sini kita posisi netral aja takutnya ini mobil loncat mengunci kita tinggal coba untuk nyalain mesin jadi kondisi sudah netral ini buat mesinnya ini ini buat maju buat mundur dia kalau mundur bunyi suara nit 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 sama lampunya munculnya juga nyala lampunya nyala nih untuk klakson dia ke sini ini ngehidupin dan matiin mesin di sini loh jadi sim-sim udah mati ini klakson ini nyalain ini ngehidupin terus gimana caranya saya pingin nyalain lampu jadi cukup mudah untuk lampu sendirinya nyalainnya ini dia caranya nyalain lampu jadi tinggal yang kanan ini ke depan ini ke kanan nah ini lampu utama sudah nyala kita nyalain lampu kabutnya berarti ulangin dengan yang sama ke atas sekali lagi ke kanan kabut jadi yang ini mati yang ini nyala kalau untuk dua-duanya nyala sekali lagi tiga kali terus jadi nyala semua nyala dan ini matiin sekali lagi empat kali dia mati udah mati untuk lampu bahaya ini dia kalau buat nanjak misalkan ini jadi ke depan ke kiri jadi dua-duanya udah nyala lampunya untuk matiin sama langkahnya sekali lagi ke depan baru ke kiri jadi udah mati ini caranya untuk nyalain lampu lampu mungkin seperti itu untuk lampu untuk carang hidupin mesin klakson maju-mundur belok kiri-kanan ini perpindahan gigi oh iya kenapa saya ini buat ngedam menggunakan sistem seperti ini long drive kenapa nggak pakai sistem lengan siku yang lagi booming kayak di skala 16 kalau untuk pakai siku ininya nggak kuat saya udah coba dia berat banget jadi nggak bisa ngangkat 15 sampai 20 kilo seperti ini soalnya kan dia jarak ininya perpindahan apa namanya dorongnya itu cuma paling 10 cm kalau ini bisa 20 cm jadi 2 kali lipat jarak apa namanya perpindahan tuas ininya jauh jadi dia lebih ringan intinya pas saat start pertama itu yang paling berat sekarang kita coba pengen tahu segimana sih perputaran gigi 1 dan gigi 2 untuk speednya ya kita nyalain kita masukin gigi 1 ini masih netral kita masukin gigi 1 ini kita perpindahan kita perpindahan ya lumayan cukup untuk gigi 1 dan gigi 2 seperti itu gigi 1 lumayan kuat buat najak gigi 2 pun untuk lari muatan penuh itu masih kuat masih enteng jadi kalau 2 speed kita gak bosan jadi bisa merayap bisa lari juga si RC nya kalau single speed ya udah gitu gitu aja jadinya gak ada seninya kalau 2 speed ya enaknya seperti itu ya mungkin itu aja untuk review RC seharga motor ini bukannya sombong ya emang modalnya pun cukup mahal sama biaya produksi juga makan waktunya lama ini makanya kalau dihitung hitung sih sebulan itu gak 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 apa namanya ya gak kegaji boro-boro umr ya ini bisa 3 bulan 4 bulan untuk 1 unit sendiri soalnya semuanya bikin kecuali elektrik dari ban dari pelak dari cabin dari semua sperpat ini mesin bak kopel gardan asbalok soalnya ini gak bisa pakai 1 banding 14 gak bisa pakai sperpat 1 banding 14 karena si bongkol gardan ini besar mungkin itu aja tinggal kita matikan saja ini urutan matinya seperti ini dari on-off ESC yang besar yang magi mundur sound engine sama ESC yang kecil yang buat ngedam mudah seperti itu tinggal matikan remote-nya sampai jumpa Terima kasih.